Dari usaha tani kita sampai mau bikin UMKM tersendiri, UMKM juga sekarang lagi digalakan, apalagi dari hasil bumi tersentuh, kita main di Holti, mungkin di Holti itu banyak sayuran organik, hidroponik, ataupun sayuran yang non-organik, kita mainnya di dua. RCL 95.7 kami ada bersama Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RCL, dan kembali lagi bersama Kamelina Oren dan kru RCL yang bertugas di hari ini. Dan kali ini kita juga akan berbincang, sahabat RCL, biasanya yang namanya sesosok tokoh yang biasa menjadi salah satu tokoh yang kalau misalnya gak ada beliau, kita tuh gak bisa makan. Katanya kenapa? Karena beliau adalah salah satu yang bisa menanam padi, atau bisa dikatakan adalah para petani. Nah, biasanya yang namanya petani itu kan senior ya, kita gak bilang tua dan muda ya, ada senior dan juga ada yang junior ataupun milenial. Nah, biasanya yang namanya petani itu senior, jadi kita biasanya kalau ngeliat di sawah tuh para senior-senior tuh petani. Nah, kali ini kita akan berbincang nih, sahabat RCL, ternyata di Kabupaten Sukabim itu ada petani milenial. Petani milenial seperti apa? Langsung aja kita berbincang-bincang dengan salah satu petani milenial ya, yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, salah satunya yaitu ada Kang Deni Darian Syah. Selamat pagi Kang. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya, disini kita boleh pagi, yang nonton pagi, siang nonton siang gitu. Pokoknya semangat aja ya, semangatnya harus semangat pagi dong. Nah Kang, ini ada yang menarik sekali Kang. Kan biasanya yang namanya petani itu senior ya, ada tua muda pokoknya senior. Nah, ini ada satu yang spesial nih, ada yang disebut dengan petani milenial. Nah, salah satunya itu Kang Deni. Nah, boleh dijelaskan nggak ke masyarakat kabupaten Sukabumi terkait dengan petani milenial itu seperti apa sih? Yang pertama, saya diperkenalkan dulu, saya dari Darian Syah, berasal dari Cibadah. Saya di BPP sebagai petani penyuluh swadaya. Jadi, termotivasinya saya di situ. Jadi, jika lah petani, otomatis harus ada regenerasinya. Jika lah nggak ada regenerasi, mungkin selanjutnya 10 tahun ke depan, tahu apa jadinya. Betul, betul. Makanya saya terjun di situ, tapi dengan tekan saya yang bulat, Alhamdulillah saya melupakan, katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang lain, saya lebih fokus di pertanian. Cuma, mindset saya, yang dibenak saya itu mindset milenial itu kewirausahaannya. Jadi, kan kalau petani itu kebanyakan untuk di sendiri dulu, baru kita jual. Tapi saya dirubah mindset itu sendiri. Dari buat orang lain dulu, buat usaha, kita buat diri sendiri. Oke, ini ada yang sedikit bagus, benar. Kalau tadi biasanya petani-petani atau petani-petani yang sudah lama, biasanya kan untuk kebutuhan remah dulu, baru dijual. Nah, kenapa akan membalikkan mindset seperti itu? Itu tujuannya untuk seperti apa? Jadi, kebanyakan orang mungkin kita berambisi itu untuk kaya. Oke. Ya, berambisi itu untuk menghasilkan. Tapi dengan mindset itu mungkin orang akan cepat anggapnya kepada kita. Makanya saya mindset seperti itu, langsung saya kemukakan, saya sosialisasi dengan para petani-petani ataupun petani yang tua, mungkin anaknya langsung tergugah hati. Tergugah hatinya. Makanya saya berkomitmen kita menghasilkan uang dulu. Oke, karena cara perpikir milenial itu berbeda ya? Berbeda, gitu. Yang penting kita tuh harus selalu ada istilah hal yang menghasilkan untuk kita juga, tapi berwarna banget untuk orang lain juga. Nah, kalau untuk di Cibadak sendiri, program ataupun kinerja apa saja sih yang telah dilaksanakan, terutama dari BPP Cibadak ya, di wilayah Cibadak itu sendiri? Untuk di wilayah Cibadak, kayak yang sekarang kan, saya dipanggil ke sini, itu IPDWIP, jadi program pemerintah yang sangat membantu dari kita bertarinya secara otodidak, sekarang secara lebih ke efisiennya seperti apa, perlakuannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, bahkan pemasarannya pun harus seperti apa. Jadi lisensi apapun diajarkan dengan sekolah lapangan SLI, dari Putu sendiri, ya Alhamdulillah banyak membaatnya. Jika lah saya berkoordinasi dengan BPP setempat, ataupun dengan dinas pertanian tersebut, ya beliau merespon kepada kita, apalagi yang muda-muda, mungkin beliau lebih sikap kepada kita. Kalau untuk dukungannya sendiri, dukungan sendiri dari pemerintah sekepat yang telah teman, untuk program-program yang mungkin dilaksanakan oleh wilayah Cibadak seperti apa? Kalau di wilayah Cibadak, kita adanya yang pertama itu demplot. Apa itu demplot? Demplot itu semacam, seperti karena kita ada penangkaran benih, yang diuji coba dulu, sehingga tingkat keberhasilannya itu seperti apa, tingkat kekurangannya itu seperti apa. Dan banyak lagi, kita dipasilitasi sama dinas itu, asintan semua dipasilitasi, dari musim penghujan, mungkin kita kekurangannya apa, dari musim kemarau kita kekurangannya apa, dan banyak, katakanlah untuk menstabilkan pertanian itu, semua memfasilitasi Cibadak. Oke, luar biasa. Berarti ini sinergitas yang cukup tinggi juga ya, dari pemerintah, jika para pelaku usahanya juga, bahkan sampai petani milenial pun, yang biasanya kan anak muda itu senangnya ya, mungkin main di luar, main-mainnya lebih ke main milenial lah, tapi dengan adanya petani milenial, juga naungan di bawah BPP tersebut, berarti menghasilkan suatu hal yang bermanfaat, untuk kedepannya kelahan ya. Banyak-banyak memfaatnya. Banyak memfaatnya. Ada target sendiri nggak, untuk wilayah Cibadak sendiri, untuk petani milenial, ada target khusus nggak yang dilaksanakan? Kita ditargetkan khusus, yaitu sekarang dari usaha tani, kita sampai mau bikin UMKM-nya tersendiri. Oh, juga UMKM juga ya? UMKM juga sekarang lagi digalakan, apalagi dari hasil bumi tersenduh. Gitu kan, kita main di Holti, mungkin di Holti itu banyak sayuran organik, mungkin hidroponik, ataupun sayuran yang non-organik. Kita mainnya di dua, ada yang organik, ada yang non-organik mungkin ya. Jadi, kebanyakan yang sekarang, saya belum bisa sosialisasi organik itu, baru 50 persen. Jadi, tidak memungkiri kan? Ya, mungkin dengan faktor alam, dengan faktor cuaca, kita juga harus berkesinambungan, untuk mencapai titik keberhasilan. Oke, baru ya sekali lagi. Oke, dan mungkin ada harapan ke depan, harapan ke depan, terkait dengan program yang dilaksanakan juga, dan juga keinginan dari para petani milenial sendiri, terutama untuk BPP Wilayah Cubadat, seperti apa? Jadi, harapan ke depannya, kita selalu dibimbing. Selalu dibimbing, kita selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Mungkin, apalah saya di bawah, tanpa dukungan dari dinas tersebut. Oke, ini kuat banget ya, apalah saya di bawah ya, tanpa dukungan dari Kang Denny juga di sini. Oke, Kang Denny, terima kasih sekali lagi. Dan mudah-mudahan juga, nanti kita bisa main ya, ke, apa namanya, ke wilayah Cibadat, yang mungkin, apa namanya, kegiatan-kegiatannya. Insya Allah ya. Lalu kita bisa melihat juga program-programnya. Siapa tahu kita melihat para petani milenial juga lagi, BPP lagi ada di sana kan. Oke, lagi terima kasih. Sahabat RCL juga terima kasih sekali Kang Denny, untuk Ande, Sahabat RCL, Kamilena Rin, dan kru yang bertugas. Nanti ketemu lagi di season selanjutnya, di RCN 957. Kami ada bersama Ande. Sampai jumpa di video selanjutnya.